10 manfaat madu untuk masker wajah makanan kesukaan tokoh kartun Winnie the Pooh ini sudah dikenal memiliki banyak manfaat alami bagi tubuh kita. Cairan yang dihasilkan dari lebah, tawon dan serangga lain dari nektar bunga ini mempunyai karakteristik cairan yang kental dan terasa manis. Rasa manis alami madu berasal dari monosaccharida fluktosa dan glukosa. Jarang ada mikroorganisme yang bisa tumbuh pada cairan madu karena kadar airnya yang rendah. Aromanya berbeda tergantung dari sumber nektar yang dipakai lebah untuk menghasilkan madu. Karena sifat manisnya yang alami, madu bisa dikonsumsi langsung atau dipakai sebagai pengganti gula. Madu juga mempunyai manfaat yang sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan. Khasiat madu untuk kecantikan ada banyak. Manfaat utamanya adalah sebagai pelindung wajah dari segala kerusakan yang diakibatkan faktor luar serta dalam tubuh. Care yang paling sederhana untuk mendapatkan manfaat madu adalah dengan memakainya di wajah sebagai masker wajah. Beberapa manfaat madu untuk masker wajah dan care pembuatannya seperti berikut ini yaitu 1. Melembabkan kulit madu bisa mengatasi masalah kulit kering bahkan kulit wajah yang sudah cenderung mengalami iritasi. Ada 2 care untuk mengatasi masalah kulit kering dengan madu. Care pertama yaitu mencampur madu dengan telur untuk dijadikan masker. Ambil 1 buah putih telur lalu campurkan dengan 1 sendok makan madu, kemudian dioleskan ke wajah. Bersihkan dengan handuk yang dicelup air hangat. Beberapa manfaat telur untuk rambut juga bisa diperoleh dari bagian putih telur. Care kedua yaitu mencampur madu dengan pisang. Manfaat pisang untuk kulit salah satunya adalah memberi kelembaban pada kulit yang kering. 2. Penghilang jerawat Jerawat bisa terjadi pada siapa saja, tidak hanya pada anak remaja. Jika kurang perawatan atau sering dipegang, pegang, jerawat akan meradang dan memerah, membuat wajah terasa sakit dan tidak nyaman. Memakai riasan wajah atau bedak pun jadi sulit jika sedang berjerawat. Care mengatasi jerawat menggunakan madu ada beberapa macam. Masker yang terbuat dari campuran madu dan garam ini cocok untuk kulit berminyak serta berjerawat. Caranya larutkan 1 sendok teh garam dengan 3 gelas air hangat hingga tercampur rata. Setelah garam larut, campurkan 3 sendok teh madu. Orleskan merata ke seluruh kulit wajah, biarkan selama 15 menit. Kemudian bilas dengan air hangat, setelah itu menggunakan pembersih muka atau sabun agar benar-benar bersih. Hindari daerah wajah yang terdapat luka. Campuran madu dan kayu manis juga berhasiat mengobati jerawat. Isi campurannya adalah 1 sendok makan madu, 3 sendok teh tepung beras, 2 sendok teh bubuk kayu manis dan 2 sendok teh bubuk kunyit. Setelah tercampur rata, pakailah di seluruh wajah seperti biasa lalu dibilas dengan air hangat. Dengan begini tidak hanya manfaat madu untuk masker wajah saja, tetapi juga Anda bisa mendapatkan manfaat bubuk kayu manis untuk wajah dan manfaat masker kunyit untuk wajah. 3. Menghaluskan kulit Kulit halus berarti tidak mempunyai jerawat atau komodo akibat sel kulit mati yang tidak dibersihkan yang menutup pori. Membersihkan sel kulit mati dan sisa, sisa kotoran bisa dilakukan dengan skrup wajah. Manfaat eksfoliasi wajah bisa Anda dapatkan dengan mencampurkan madu dengan 2 sendok makan almond yang sudah dihaluskan dan setengah sendok teh jus lemon. Gosokkan campuran ke seluruh wajah agar semua kotoran dan kulit mati terangkat. Lakukan secara teratur. Kacang almond juga mempunyai manfaat selain untuk kulit wajah. Manfaat almond untuk rambut juga bisa Anda dapatkan. 4. Memutihkan wajah Tips agar kulit menjadi putih secara alami adalah dengan menggunakan kombinasi madu dan beras. Pertama, tama yang harus dibuat adalah tepung berasnya terlebih dulu. Rendam beras secukupnya seharian, kemudian ditumbuk sampai halus dan dijemur hingga kering. Ambil 2 sendok makan tepung beras dicampur dengan 2 sendok makan madu, aduk hingga menjadi seperti pasta. Kemudian oleskan ke wajah dan leher, hindari area matu dan bibir. Agar tidak terlalu lengket bisa ditambahkan beberapa tetes minyak zaitun. Ada lagi manfaat minyak zaitun yaitu sebagai care menghaluskan telapak tangan dan juga manfaat minyak zaitun untuk rambut anak. 5. Mencegah penuaan Keriput yang muncul sebelum waktunya memang mengganggu penampilan wajah kita karena bisa membuat wajah kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya. Untuk mengatasinya ada banyak care menggunakan bahan alami sebagai perawatan wajah. Salah satunya dengan menggunakan madu. Penggunaan madu sebagai masker wajah juga bisa menjadi care mencegah penuaan di ini dan mengatasi penyebab keriput di usia muda. 6. Menyembuhkan luka Dalam madu terkandung pula senyawa antibiotik yang berfungsi sebagai pencegah infeksi, serta zat anti-inflamasi atau peradangan sehingga luka bisa sembuh lebih cepat tanpa infeksi. Memakai madu merupakan salah satu care menghilangkan bekas luka yang menjadi penyebab keloid pada kulit. Madu juga menjadi care menghilangkan keloid secara alami dan secara cepat yang ampuh. 7. Membersihkan kulit Untuk membersihkan kulit cukup dengan care sederhana yaitu mengoleskan madu ke seluruh wajah, pijat sedikit kemudian dibersihkan menggunakan kapas yang dicelup ke air hangat. Manfaat air hangat untuk wajah juga dapat membersihkan dan merelaksasi kulit wajah yang tegang karena stres sehari-hari. Kosmetik yang dipakai setiap hari juga harus dibersihkan secara rutin dengan baik, karena jika tidak, sisa kosmetik atau bahan kosmetik yang tidak cocok dapat menjadi penyebab alergi kulit wajah. 8. Menyamarkan noda hitam Noda hitam di wajah bisa timbul karena pemakaian kosmetik yang tidak cocok, faktor genetis, atau paparan sinar matahari dan juga masalah hormonal. Madu dicampur dengan perasan air jeruk lemon bisa menyamarkan noda di wajah. Caranya campurkan hingga rata 2 sendok makan madu dan 1 sendok makan air jeruk lemon. Jangan diaplikasikan ke area bibir dan mata. Pakai selama 20 menit di wajah lalu bilas memakai air dingin. Manfaat lemon masih ada lagi seperti manfaat jeruk lemon untuk wajah berminyak dan manfaat lemon untuk rambut. 9. Menjaga kekenyalan kulit Kulit yang kenyal membuat wajah juga tampak mudah karena terlihat kencang serta tidak kendur. Campurkan 3 sendok air mawar dengan seperempat gelas madu. Orleskan ke seluruh wajah Anda dan biarkan selama 15 menit. Bersihkan sesudahnya dengan air hangat atau menggunakan handruk yang dicelup ke air hangat. Untuk kera mengencangkan kulit lainnya, Anda bisa mencoba manfaat wortel untuk kulit. 10. Membantu regenerasi kulit Kandungan magnesium, potasium, dan kalsium dalam madu berperan sangat besar dalam regenerasi kulit yaitu dengan mempercepatnya. Manfaat kentang untuk kulit wajah dan manfaat seledri untuk wajah salah satunya juga dapat berperan membantu proses regenerasi kulit. Madu telah banyak diproduksi dan ditemui dalam kemasan yang praktis dan telah dijual di mana-mana sehingga kita tidak perlu repot mencari apabila ingin menggunakan atau mengkonsumsinya. Namun Anda harus berhati-hati karena tidak jarang juga terdapat kemasan madu yang tidak asli atau telah dicampur dengan bahan lain. Beberapa kera memberdakan madu yang asli dengan yang palsu adalah seperti ini. Madu asli tidak akan membeku bila dimasukkan ke dalam freezer. Madu asli akan sulit tercampur dengan air, jadi apabila madu dicampurkan ke dalam air akan membentuk endapan di dasar gelas. Madu yang mudah larut dalam air kemungkinan telah dicampur dengan bahan lain. Mengetes madu menggunakan kertas. Teteskan madu di sebuah kertas kemudian lihat hasilnya setelah beberapa menit. Madu yang asli tidak akan meninggalkan jejak basah atau membolongi kertas. Madu asli hanya memiliki kandungan kadar air sebanyak 20%, karena itu akan sulit membasahi atau menembus kertas. Tes madu dengan dipanaskan menggunakan 1 sendok makan madu dan api lilin, taruh sendok yang berisi madu di atas api lilin. Jika madu mengeluarkan busa yang cukup banyak hingga akan tumpah, maka bisa dipastikan madu itu asli. Madu asli tidak akan didekati semut karena mengandung suatu enzim yang tidak disukai oleh semut. Satu hal yang perlu diingat bahwa perawatan dengan menggunakan bahan alami hasilnya memang tidak akan secepat perawatan yang menggunakan bahan kimia. Oleh karena itu kesabaran Anda sangat diperlukan jika ingin mencobanya. Bagaimanapun perawatan alami lebih minim risiko dari bahan kosmetik yang berbahaya dan bahan pemutih wajah berbahaya serta lebih hemat dalam segi anggaran biaya. Masker madu dan alpukat kedua bahan tersebut bersama-sama dapat menghidrasi kulit kusam sekaligus menyamarkan kerutan di wajah. Alpukat pun memiliki sifat anti-inflamasi dan kaya akan vitamin A juga E yang dapat meremajakan kulit. Aduk merata campuran 1 sendok makan madu dengan setengah buah alpukat matang yang sudah dikupas oleskan pada wajah secara menyeluruh dan diamkan selama 15 hingga 20 menit bilas dengan air hangat. Kamu juga dapat mencampurkan yoghurt dalam ramuan masker ini untuk menambah hasiatnya. Manfaat masker madu untuk mencerahkan kulit juga dapat kamu praktikan untuk mengatasi kantung matu yang menghitam ataupun bengkah. Kondisi ini mungkin terjadi setelah kamu begadang ataupun menangis. Masker ini dibuat dengan mencampurkan madu dan minyak almond, masing-masing dalam jumlah yang sama. Kamu cukup mengoleskan masker tersebut ke area matu yang menghitam sebelum tidur. Bilas bersih masker dikeesokan paginya. Menghaluskan dan melembutkan kulit ragam. Campuran manfaat madu bisa melembutkan kulit indahmu. Dr. Babe campuran madu dan beberapa bahan lain dapat membantu menghaluskan kulitmu. Berikut beberapa pilihan masker yang dapat kamu buat. Masker madu, telur dan perasan lemon aduk merata. Campuran 1 sendok makan madu, 1 telur dan setengah sendok teh perasan lemon. Oleskan ke area kulit yang menurutmu kasar dan ingin dihaluskan. Diamkan selama 20 hingga 30 menit. Bilas bersih kemudian oleskan penyegar. Misalnya toner masker madu dan coklat. Campurkan bersama madu, bubuk coklat, heavy cream, krim kocok untuk kue, keju, dan oat maal kering. Oleskan ke wajah dan biarkan selama 10 menit. Bilas dengan air hangat mengatasi kulit kering dan gatal. Mengatasi kulit kering dan gatal dengan masker madu. Manfaat masker madu juga termasuk mengatasi kulit kering. Dr. Babe Masker madu dapat membantu mengatasi kulit kering sekaligus mengembalikan kelembapan kulit. Caranya mudah, cukup mengoleskan madu ke wajah dan membiarkannya selama beberapa menit sebelum membilasnya bersih dengan air hangat. Bila ingin menggunakan madu dalam jumlah banyak, kamu bisa memanaskannya terlebih dahulu sebelum mendiamkannya di wajah selama 15 menit. Kemudian, bilas dengan air hangat dilanjutkan dengan air dingin. Raga manfaat masker madu untuk rambut indahmu Manfaat masker madu untuk rambut Dr. Babe Rambut berkilau dan halus bisa didapat lewat masker madu Dr. Babe Selain untuk kulit, madu juga dapat menjadi con di tioner rambut hingga meredakan gatal pada kulit kepalamu. Berikut penerapannya Menghaluskan helayan rambut madu adalah pelemba palami yang dapat mengatasi rambut kering dan kusam. Coba keramas dengan campuran madu dengan sampo. Tak perlu khawatir lengket, madu akan tercuci bersih saat dibilas dengan air dan menyisakan helayan rambut halus yang kamu inginkan. Bila menginginkan testur rambut lebih halus lagi, cobalah untuk menambahkan alpukat dan heavy cream. Berikut care penggunaannya Aduk merata campuran 1 alpukat, 2 sendok makan heavy cream, dan 1 sendok makan madu cuci rambut Dan sisirkan campurkan tersebut secara merata ke rambut Bungkus rambut dengan plastik dan tutupi dengan handuk diamkan selama 5 menit Buka penutup rambut dan bilas bersih menambah kilau rambut Kamu bisa menggunakan masker dari campuran madu dan minyak zaitun atau minyak kelapa untuk menambah kilau rambut indahmu Masker perlu disapu secara menyeluruh dari akar hingga ujung rambut dan didiamkan selama 20 menit sebelum dibilas bersih Lakukan ini 1 kali setiap minggu untuk memperoleh hasil yang optimal Manfaat Masker Madu Dr. Babe Saat kulit kepala gatal, coba gunakan masker madu, Dr. Babe Meredekan kulit kepala gatal sifat anti jamur yang dimiliki madu dapat membantu membersihkan jamur yang membuat kulit kepala gatal Madu juga mampu mengangkat zat-zat yang bisa menyumbat folikel rambut Kondisi tersebut bisa memicu timbulnya serpihan-serpihan yang menyebabkan kulit kepala gatal Kamu bisa mengencarkan 1 sendok makan madu dan 1 sendok teh air Pijak campuran tersebut ke kulit kelapa selama 2 menit Diamkan selama 2 jam kemudian bilas dengan air hangat Jangan lupa untuk memperoleh hasil yang menyebabkan kulit kelapa selama 3 menit Terima kasih telah menonton!